Halo guys, ketemu lagi bareng Maspar Project Jadi video kali ini gue akan nge-trip lagi guys Iya, pokoknya bosen-bosen deh loh kan Gue nge-trip lagi dari daerah Jawa Tengah guys Iya, daerah Berbes ya nggak? Daerah Berbes ini nanti kita akan finish di Bandar Lampung guys Nanti kita berangkat sekitar jam apa ya? Sengah 8 lah ya, 19.30 Kita akan transit di Jakarta sebentar untuk turunin penumpang Habis itu kita langsung labas ke kota Bandar Lampung kan? Ke Sumatera guys Wuh, capek Jadi karena ini jam 19.30 gue rencananya akan berangkat Riberbes Bis-bis atau pelari-pelari ya, pelari-pelari handal Pulau Jawa ini Akan melintas di Ruas Tol Cipali guys Nanti kita akan ketemu Nanti kita akan lihat ada pelari apa aja yang lagi beratraksi kan Mudah-mudahan sepanjang jalan nggak ada masalah guys gitu Buat teman-teman yang belum ada subscribe Klik dulu tombol subscribe Buat dukung channel gue agar lebih bisa menyuguhkan video-video menarik Ataupun bermanfaat lainnya, ya nggak? Oke, disimak terus videonya Kalau ada kritik saran tulis aja di kolom komentar Oke, disimak terus ya videonya Oke guys, kita berangkat dulu ya Dari Riberbes, Jawa Tengah Kita ke Lampung Oke, kita mulai start dari Pandura ya Dari Riberbes, kita mulai start Kita akan masuk tol perjagaan guys Tapi kalau ada SPBU, kita akan ngisi dulu Gisi kita fullin Kalau kita lanjutkan perjalanan Untuk etel Gue masih ada sisa 340 guys Nanti kalau habis kita isi aja di jalan secukupnya Nanti kita lihat sampai lapung Sampai jam rapah kan Kita masuk luas tol perjagaan Kita brexit ya Brebes exit Ini dari jalan Pandura tadi Kita belok kiri di daerah Tanjung Perang rel double tadi guys Perang rel double Terus kita masuk ke arah Kuro Ketok ya Kita lihat ada pelari nih guys Pelari apa nih OSTJ guys Sembira Tunggah Jaya Di depan ada Simpang Simpang Brexit Brebes exit Kita mau maju sedikit Karena ada Mau misi BBM dulu guys Nah ini kita kalau Belok kanan ke tol Kalau lurus Kita ke lintas selatan Ya Kuro Ketok dan sebagainya Kita mau ngisi SPBU dulu Ya nanti sampai Jakarta Ataupun syukur sampai merak Kita gak perlu ngisi Kita ngisi Solar 100 Kita gak Ketok 100 Cuma 78 Sudah penuh Sudah penuh guys Oke kita persiapan berangkat Dari Bus CBU Berbes guys Sebelum pintu tol Berbes exit Penjagaan Kepun Bandung Jakarta Semarang Lewat jalan tol guys Tadi kita dari lurus ya Kita belok Sudah jam 19.28 guys Insya Allah kita non-stop ya guys Masih 298 guys Sudah bukan cukup sampai merak guys Ini kalau ke kiri Semarang guys Berbes Tegal Semarang Kita ke kanan ya Raja Bon Bandung Jakarta Dulu sebelum Cipali Full sampai Surabaya Disini Bates akhir guys Di Brexit Sumpet macet panjang Sampai Viral gitu kan Teman ada yang ngerasain gak Waktu pas macet panjang Disini Tulis di kolom komentar ya Oke Apa ikan orang-orang di belakang guys Yang ngep aja patung mereka Oke Ini pas nih Ini jam-jam pelari-pelari pada keluar nih Jam segini nih Nanti kita lihat Ada apa aja Guys Di kilometer 6 233 233 sorry Ini ada exit toll Ke sila tuh Kelosari kuningan ya 233 Gue lagi 233 Guys Di kilometer 229 Ini ada race area Race area ini Single guys Gak kembar ya Tapi cukup gede Gak 229B Arah ruas Total Scampec ya Oh sorry guys Kembar ini kanan kiri ternyata Ada dua Dan disini ada pelari Di depan kita nih Pelari apa ya Mudah-mudahan Double decker Tapi kayaknya bukan sih Kalau ngeliat dari carosiernya Oh sinar jaya guys Sinar jaya Bis asli dari Cibitung Gak 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 Ketemu satu aja tadi guys, Sinar Jaya aja yang lainnya gak ada Guys, ini race area di Palikanci ya, 208B Kita sampai di sini, ternyata hujan turun guys Jadi kita harus kurangi kecepatan, kita harus tetap hati-hati karena jalannya licin Kebetulan kaca weeper gue ini bagus banget Jadinya sekali usap, gak kelihatan jalanan Kilometer 204 di Cipernak Cipernak ini daerah mana ya guys ya, masuknya kabupatennya Ada yang tau gak guys, tulis di kolom komentar ya Gue tetap harus hati-hati karena jalannya licin guys, jalannya licin sekali Cipernak, Cirebon kota guys, ini di depan ada pintu tol kayaknya Ada gerbang tol kayaknya guys ya Ini kaca mobil, bener-bener gak kelihatan banget guys, yang hilang Jam 20.24 masih di ruas tol Cirebon kayaknya ini ya Cipernak tadi terakhir hujan lebat banget guys Jadi semua kendaraan jalan pelan-pelan guys Karena hujannya lebat banget ini Di kilometer 196 ya, ada exit tol plumbon Iya, selesan masih genderas guys, kita hanya lari 60 ya 60 guys, karena hujan lebat banget, dan semua kendaraan pelan jalannya Hanya satu gue melihat pelari guys, tadi sinar jaya, loginnya gak ada Atau gue yang kecepatan guys ya Ada yang tau gak? Tulis di kolom komentar ya Nah ini exit tol plumbon guys Bon, Cirebon Jam 20.14 guys Gerbang tol Palimanan Ya, Palimanan Palimanan Dulu Pali Kanci ya guys ya Pali Manan Kanci Ingat banget kalau itu gue kecil Sekarang Pali Manan aja Ya, gerbang tol Palimanan Lebar banget ya guys ya Gerbang tol ya Kayak Cikampet utama ya 226 ya Saldo kita Harip tol tadi 42.000 Oke, tetep disimak terus videonya Hujan udah mulai meredah ini Kita bisa lebih sedikit memacu kecepatan Guys Pernah dengar cerita batu blendeng yang di Cirebon Ini kayaknya kebarusan lewat guys Cuma karena malam Di kilometer sekitar 100 Berapa tadi? 82 ya 1882 Atau sebelumnya itu Disitu ya guys ya tempatnya ya Teman-teman ada yang tahu? Mungkin bisa kasih komentarnya Ataupun ceritanya Di kolom komentar ya Kenapa sih Batu itu Gak bisa dipindahin gitu kan Kayaknya viral banget Ini di kilometer 174 ya Jam 20.25 Seksi tahun sumber jaya Jati wangi Setelah sudah gak hujan lagi Cuma mungkin hanya mentung-mentung aja Di luar kan Sampai dengan sekarang Belum ada guys Pelari yang ada di depan gue ini Mungkin masih pada di Daerah Semarang mungkin ya Atau daerah Brebes Mungkin tempat gue tadi kan Kayaknya gue udah masuk Ini garis kejut kayaknya ya Untuk memfokuskan perhatian lagi Karena jalan-jalan lurus banget ya Disini ada race area lagi nih Race area apa ya ini ya Kilometer 164 ya Iya Race area 164 bagus sih tempatnya Pokoknya kalau di tol Cepali ini Semua juga bagus guys Mungkin beberapa waktu depan Di tol Trans Sumatra Akan hujul Ini lapu-lapu juga udah-udah banyak Pasang kan Jadi pengguna jalan Pengguna jalan tol 20.35 guys Ada race area Kertajati Bandar Udara Majalengka Kilometer 158 Kilometer 158 Ini informasinya Ini bandara yang Baru dibahang udah guys ya Ada yang tau gak informasinya Cerita di kolom komentar ya Kita saling berbagi pengetahuan Ini guys Ini terus terang Asing bagi gue Rambu ini gunanya Buat apa ya Atau hanya sebagai penambah fokus Konsentrasi pengendara kan Tapi bagus sih Jadi Pengendara yang gue mulai ngantuk-ngantuk Itu kalau ngeliat kayak gini Langsung Minimal tersadar sedikit lah Ini timbul ya guys ya Apa Marka jalannya timbul Jadi begitu kita lihat atasnya kayak Gerigi gitu guys Nah ini guys Ini maksudnya kayak gini Buat yang di Lauteran Sumatera Jadi Dikasih penerangan Kalaupun ada perbaikan Pengendara-pengendara lain kan bisa Aman lah Dari jauh Udah-udah ngeliat gitu Dan tiba-tiba ada lubang di tengah Ada rambu Terucut itu di tengah Satu kan Bahaya 250 Exitol 138 Intramayu Intramayu Cikendung Cikendung Cikamurang Nah untuk di depan Exitol Subang Balijati Nah ini ada Rest area guys Rest area kembar ya Kanan kiri Kilometer 131 Buat teman-teman Kalau Rasa udah ngantuk Sendingan Istirat aja guys 30 atau 30 menit Atau 1 jam ya Kalau Gue biasanya mandi guys Ya Mandi di rest area Jadi badan seger lagi Ya Seger 5 menit lah Abis ngantuk lagi Karena gak ada obat Yang paling patent Selain tidur guys Kalau udah ngantem Dirahat 2 109 Cikendung Subang Pamanukan Lembang Di Kilometer 110 110 Subang Pamanukan Lembang Kalau Rumah makan Bus Rosalia Ini Di sini ya Saya yakin ya Di Subang Atau Apa Memakan Sinal Jaya Sama Burni Jaya Itu di Disitol Sini juga Kayaknya Nah itu Di depan Ada Lari Kita lihat Lari Dari mana Oh bukan guys Putra Mulia PM Putra Mulia Ada yang tau guys Putra Mulia Ini dari mana Ada yang Masuk Masuk Sual Juga Ini Solar Jata Sual Cor Putra Mulia Sejahtera Ini Dari rumah makan Dia suas banget Area 101 Ini kembar Tapi agaknya Erang Posisinya Ini pernah Oh iya Ini pernah juga Guys Juga Cerat Disini Tempatnya Asik Asik Luas Juga Tapi Agak Seperti Hari-hari Libur Libur Nasional Perjalanan Masih Panjang Masih Melewati Beberapa Ruas Tol 21 17 Di Kilometer 99 Ada Exit Tol Ini Guys Purwakarta Kalijanti Suka Mandi Kalijanti Kalijanti Purwakarta Suka Mandi Masih 9 Kilometer 98 Lagi Ini Sepanjang Jalan Di Bukerati Ini Yang Ramai Pelari Malah Harus Cara Jawa Guys Lampunya Keren Keren LED Di Kilometer 87 Ada Rest Area Ini Irwastol Cikopo Palimanan Masih Disini Area Kembar Ada Dua Terus Ini Gue Belum pernah Disini Belum pernah Pernah Guys Pernah Pernah Gue Pernah Mandi Disini Tapi Area Yang Kejawa Bukan Yang Cara Jakarta Asik Sih Tempat Tempat Madi Ada Sower Selang Los Pokoknya Seger Agra Guys Agra Agra Mas Idul Agra Mas Kayaknya Trip-trip Jepara Jepara Pati Kudus Biasanya Itu Gak lama Disusul Guys Belakangnya Gue Lihat Ada Lagi Keren Bener Udah Keluar Satu Bisa Keluar Semua Kawan-kawannya Lihat Di belakang Keren Keren Gerbang Tol Cikampek Utama Agra Itu Agra Mas Yang Supas Sepas Ada Kawan-kawan Di belakang Belum Nyampe Saldo Tinggal 128.000 Gak Cukup Sampai Merak Kalau Merak Cukup Cuma Sampai Lampung Kayaknya Tawan Nanti Nambah 50.000 Lagi Nanti Bergabung Di Ruastol Cikampek Jakarta Nanti Kita Mau Lewat Jalan Layang Cikampek Layang Atau Cikampe Siapalah Itu Tadi Ada Exit Tol Dawan Juga Di 68 2.68 21 42 Di Exit Tol Dawan 2.68 21 40 Tadi Sikampek Utama Yang Anggap Baja 2 Menit Buat Teman-teman Yang Mau Ke Bandung Bisa Juga Lewat Sini Atau Lewat Pularan Nanti Di Depan Nanti Alhamdulillah Walaupun Sempet Digoyor Hujan Kondisi Jalanan Tidak Macet Kebetulan Juga Bis-bis Dari Jawa Belum Ada Masuk Baru 12 Aja Tadi Di Jalanannya Sepi Oh Ya Untuk Ban Bakar Segini Ya Ban Bakar Masih Setengah Lebih Sedikit Tadi Kita Isi Pool Di Brebes Kan Di 77.000 Sekian Jadi Memang Kalau Untuk Keiritan Susu Dimex Ini Memang Bisa Diandalkan Ya Guys Ini Ada Resaria Di Kilometer 62B Ya 62B Gede Banyak Guys Mungkin Buat Teman-teman Yang Mau Bandung Bisa Nih Di Disini Bener Nggak Karena Sebentar Lagi Di Depan Itu Ada Disin Tol Yang Ke Gerbang Tol Sepulah Raka Kalau Disini Gue Udah Kurang Semangat Lagi Buat Review Atau Gambar Pelari Pelari Karena Banyak Pelari Pelari Lokal Bicara Pendek 152 Disin Kerawang Timur Kelari Belum Berani Disini Terawak Timur Kelari Kawasan Industri Guys Sorry Cipta City Industri Nah Ini Kita Coba Naik Jalan Layang Cikampik Layang Ya Sheikh Muhammad Siapa Itu Guys Jadi Kita Nggak Ketemu Lagi Sama Trek Yang Gede Gede Ini Guys Kita Jalur Sendiri Khusus Kendaraan Pribadi Atau Kendaraan Kecil Ya Lari Kemurian Baru Lewat Jantru Jantru Saya Tadi Tidak Bisa Ketemu Di Ini Ya Di Cipali Ya Ketemu Dari Cikampik Suas Juga Sini Bisa Sampai Terminal Masih Di Bojom 12 Belum Ganti Hari Kita Masuk Di Ini Ya Guys Penek Sekali Guys Iya Penek Banget Pokoknya Di Kilometer 47 Guys 47 Tau Cikampik Buat Teman-teman Yang Lewat Sini Semua Gerak-gerik Ataupun Kecepatan Diawasi Sama CCTV Guys Jadi CCTV Ini Ada Di Tiang Tiang Ini Ada Di Beberapa Titik Ya Di Setiap Tiang Jadi Ini Langsung Tilang Online Guys Disini Teman-teman Ada Yang Punya Pengalaman Kena Tilang Di Cikampik Layang Tulis Di Kolom Komentar Ya Mantap Guys Teman-teman Ada yang Tau Nggak Ini Cikampik Layang Ini Berapa Kilometer Panjang Cukup Panjang Menurut Gue Sini Bisa Memangkas Waktu Perjalanan Yang Mangkas Sekali Ini Kita Nggak Gabung Gabung Sama Bus Sama Truck Tidak Kilometer 11 Kita Exit Kita Ngambil Ke Bintara Kita Akan Turun Satu Penumpang Di Klender Jadi Penumpang Kita Ini Nggak Hanya Kelampung Ada Yang Di Klender Juga Langsung Tidak Pakai Turun Langsung Ke Atas Keren Juga Langsung Langsung Ke Lingkar Luar Lingkar Luar Bintara Lingkar Luar Jati Asi Bintara Nah Tengah Sendiri Tengah Dari Bamba GPS Ambil Jalan Keluar Menuju Lintar Luar Tempat Mbak Andu Terus Jauh Satu Kilometer Jadi Keren Jalan Sampai GPS Saja Bingung Tadi Di Atas Jembatan Layan Tengah Liat Liat Bayan Tolnya Berapa Garis 12.000 Tengah Tengah Saldo Kita tinggal 112.000 Tengah 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 Keluar Keluar Ini aku baru Tau Kalau balik arah Kayaknya TBC Matupang Benar Gak Kalau kita Balik arah Ke Patnawati Lebak Bulus Kita Bintara Penumpang Bia Kita Keluar Penumpang Anggung Amat 228 Kita Masuk Bintara Tadi Star 1928 Dari Brexit Kita Turunin Satu Penumpang Masih Ada Dua Penumpang Lagi Kita Turunin Di Bandar Lampung Ini Daerah Klender Sekitar 2246 Kemungkinan Kita Saur Di Atas Kapal Guys Kita Bergabung Di Jalan Tol Lingkar Dalam 2225 10 25 Kita Lewat Cawang Cawang Nanti Lewat Semanggi Gue Pikir Tadi Lewat Priuk Tapi Ternyata Bamba GPS Ini Bilang Kita Harus Lewat Cawang Jalannya Banyak Kita Menerus Lebih Teliti Kita Ambil Ke Ara Grogo Jangan Sampai Salah Sampai Lala Arah Kiri Guys Ini Balik Lagi Ke Cikampek Kita Balik Lagi Ke Brebes Untuk Solar Guys Gue Lupa Ini Sampai Jakarta Ini Misur Satu Penumpang Tadi Masih Ada Setengah Kemungkinan Nanti Sampai Rest Area Tol Jakarta Merak Kita Isi Lagi Alham Jalannya Sepi Gak Macet Jakarta Kan Gak Ada Malam Hari Siang Terus Kita Bergabung Di Jalan Lingkar Dalam gesehen Pukul Pukul Video Pukul 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 Guys, lihat guys, gedung-gedungnya gila-gilaan Brutales Ya malum, gue dari Dusun guys, jadi ngeliat gedung kayak gini kayaknya Wow, banget pokoknya Di Jalan Tor Jakarta-Tangrang ya Jakarta-Tangrang, kemudian kita lanjutkan lagi ke Jakarta-Tangrang Ini jalan sampai salah ya guys Kalau lurus, lu ke Tanjung Priuk atau ke Bandara Kalau terus Itu depan Mall Taman Angkrek guys Oke, kita bergabung di Jalan Tol Jakarta-Tangrang Kondisi Tol Jakarta-Tangrang lancar guys Alhamdulillah banget ya Pokoknya jalannya lancar Diberikan kebancaran Dan tanpa hambatan apapun Oke, tetap disimak videonya Buat teman-teman yang belum ada subscribe Klik dulu tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Kita masuk ke gerbang to Cikupa Tangrang Kita buka dulu Gerbang tol Cikupa Tangerang Kita masuk ruas tol Cikupa Kerak ya 00.16 guys Kita udah Masuk di Cilegon Barat Cilegon Barat Ini gerbang terakhir sebelum rak Oke Sebelum masuk ke Labuan Rak Kita mau Isi bahan bakar Kita mau isi etol ya Sama Beli penyebrangan guys Beli tiket penyebrangan Kali ini kita pakai reguler aja guys ya Gak usah pakai yang es kecil Karena Kayaknya sepi juga guys 00.19 guys Kita udah Masuk ke gerbang tol Merak Dan masuk sampai Kita lihat Kita lihat tolnya berapa Ini bisa Selalu kita tinggal 100 ribu Guys Silahkan Silahkan Ada tulisannya guys Iya Aneh juga Gerbang tol itu guys Jadi kalian Kita lihat Misi BBM Oh siapa itu udah masuk, udah misalkan begini Oh Garuda emas guys Cepet juga ya, 12 sampai merah Biosolar Biosolar dulu Biar diri gak pake deck Gak cukup guys Isi top up Veri G disini ya guys Ini akan masuk kategori pick up Nah ini guys, ini kita tadi beli ya Beli was pick up Dari bakau kemarin 395 Disini lebih mahal 5.400 Sudahlah, hitung-hitung amal Oke guys, kita lanjutkan perjalanan Gak marah gak Marah gak guys Cuma ya sudah lah Oke, pelabuhan merah Jam 1.32 Kemudian kemungkinan kita dapet Kapal perinya Jam 2.30 baru jalan guys Ya kita sahur, sahur udah Semua imsek di kapal Tentunya untuk malam ini Padat guys Dipenuhi oleh truk Ya gak apa-apa lah ya Kalau truk Yang penting jangan bus pariwisata Atau bus Angkutan umum Satu kendaraan Penumpangnya banyak guys Kalau truk ini kan Banyak muatannya aja Orangnya paling 2 atau 3 Ini di Pintu masuk Banyak yang Nyegat-nyegatin guys Ya gue pikir ini Petugas Tipot pelabuhan kan Setelahnya Nawarin tiket guys Jadi tiket yang udah kita beli ini Tadi nanti kita Scan barcode di Loket Nah kita Kelemahannya gak bisa Milih dermaga guys Dermaga favorit kan Satu, dua, tiga Kita barcode kan Disini guys Si pak Dermaga berapa ya pak Dermaga berapa ya pak? Jadi Jadi Untuk dermaga nanti ada petugasnya Mengarahkan guys Untuk golongan pick up ini 388 Nah mudah-mudahan kita dapat Dermaga satu, dua Ya guys ya Nah udah Terbukti On time Wanted sekali guys Oke kita masuk ke Dermaga satu Kapal Windokarsa Di atas guys Kita udah di atas Waktunya kita istirahat Itu Dermaga guys Kutip guys Dermaga yang pelayarannya Hanya Dermaga yang pelayarannya 60 menit Atau satu jam pelayarannya Ini kapal Windokarsa Indokarsa Pratama kayaknya ya Tadi Banyak yang ngantri Tapi Ini guys Apa? Yang di atas Parkir di atas dikit Misalnya gitu ya Karena mungkin Ini jalannya ekstrim guys Iya ekstrim banget Kita lihat ke bawah Nah ini udah dipenuhin sama truk Iya Oke sekarang kita Mau istirahat dulu guys Karena Dari berbes tadi Hanya istirahat sekali Waktu pas Makan di rest area Sebelum Masuk ke kapal Jadi Ini jam 2.06 Gue mau istirahat dulu guys Di ruangan bisnis ya Kapal Windokarsa Oke kita akan istirahat dulu guys Sampai ketemu lagi di pelabuhan Roto Uni Kita akan turun kapal guys 0425 Kita naik di Dermaga 1 Dan turun di Dermaga 1 Itu kapalnya Selamat datang Pulau Sumatera Oke Jam 4.34 guys Nah ini Dermaga 3 tempat kemarin kita Rakuas teman-teman Yang kebingungan Cari informasi Masih bisa nyebrang gak Masih bisa nyebrang Ke Pulau Jawa gak Atau ke Pulau Sumatera gak Gitu kan Banyak banget tuh di kolom komentar Sampai dengan hari ini Bisa gak Tanpa ada pengecekan Atau apalah Dari video gue berangkat Sama video gue pulang ini Gak ada pengecekan Jadi gak usah khawatir Sampai dengan hari ini Belum ada pengecekan Nah untuk Kedepannya gue akan update Informasi Kedepannya Kalau gue memang harus Pake surat Apa itu Antigen Antigen Kedepannya Gitu aja langsung Nah ini teman-teman Kalau yang pada bingung nih Mana kilometer 00 bang Nih tuh lo lihat tuh 00 hingga 200 500 Jadi guys Berbang tol Baka Uni Selatan Tau Berbang tol pertama kali Tau Trans Sumatera Kalau dari sini ke Palembang Sekitar 5 jam Ya tuh teman-teman Kalau ada yang mau lihat tarifnya Tarif terbaru ini Masih anget Update Tuh Di screenshot aja Oke 151 Saldo kita Kemungkinan Hanya pake Berapa ya 65.000 0442 guys Kemungkinan nanti Kita akan Mampir rest area sebentar Buat Sholat Subut Oke Tetap dipantengin Nanti Setiap rest area Ataupun exit tol Gue Shoot lagi guys Kilometer 08 Ada exit tol Penengahan Baka Uni Ya Penengahan Dan Bisa juga sih Kalian Cuma Kejauhan Ya Nah ini Exitnya Pasti Desa Hatta Itu guys Buat teman-teman Yang belum pernah Coba Jalan tol Trans Sumatera Tolong Hati-hati Ya Karena Banyak Perbaikan Dan Sampai dengan Saat ini Belum dipasang Laku penerangan Penangannya juga Masih minim Terus Di lokasi Perbaikan jalan Itu guys Itu belum dikasih Laku pembatas Jadi Kita Lagi kecepatan kecel Lagi kecepatan tinggi Ya Terus Ada perbaikan jalan Itu harus Hati-hati Gak Gak Bisa Main sama Jalan tol Di Jawa Gitu Karena mungkin Ini juga Pengelolanya baru Mungkin Ya Masih perlu banyak Apa Ya Inovasi Guys Ini ada Res area Di Kilometer Berapa Ya 20 Kilometer Kembar Res area Kembar Sorry Sudah Bisa dipakai juga Untuk Teman-teman Bisa Isi BBM Disini Oh sorry guys Gak ada Gak ada Jadi cuma Ada Cafetarian Sama Tempat ibadah Sama Parkir Area Hati Itu Mungkin Di Rest area Selanjutnya Ada SPBU Kalau yang di sebaliknya Ada Karabakau Ada Jam 0500 Exit Toll Kalian Nanti Waktu Kilometer 27 Ya Tolu Kalian Kalian Ini Nanti Waktu Exit Kilometer 32 Ada Rest area Oh Tapi Namanya Ditutup Guys Masih Ditutup Guys Jadi Kita Gak bisa Mau berhenti Di Rest area Berikutnya Di Kanan kiri Juga Masih Ditutup Guys Banyak banget Perbaikan Jalan Terus Belum dikasih penerangan Guys Jadi Baik Gue Lihat Kerucut-kerucut Rambu Itu Kelindes-kelindes Lagi Kecepatan tinggi Gak ada Lampu kan Lampu perbaikannya Jalan itu Buat pertanda itu Kira Pengendarahan Kelindes Rambu Atau Kerucut Rambu Pengelola Tol Trans Sumatra Bisa Lebih Memperbaiki Memperbaiki Lagi Memperbaiki Fasilitas Jalan Agar tidak Membahayakan Pengemudi Sebenarnya Ini bisa ditempu Dalam waktu Kurang dari Satu jam Dari Bakauni Ke Kota Baru Ke Bandar Lampung Cuma Karena Seperti ini Kemungkinan Bisa lebih Gitu Jam 5 12 Exito Sidomulio Guys Setelah Lewati Perbaikan Jalan yang sangat Panjang Panjang banget Tidak 0 Rambu Mas Pertanyaan Tidak Jalan Berada Untuk Pertanyaan Tidak Tidak Pertanyaan ini dimaksudkan agar nanti pas libur lebaran ya kemungkinan kemungkinan ada atau tidak harus mudik juga enggak seperti lagi guys kalau mudik lebaran kayak gini bisa macet panjang ini guys ini ada race area kita bisa isi ratus bentar kilometer 49 ini kayaknya lengkap guys sudah ada SPB umumnya juga ada Resto dan dapat ibadah ya di buka kita langsung menunjukkan musolahnya 0524 kita berhenti di rest area area 49 agak kita akan melaksanakan ini adalah rest area kilometer 49 A kita berangkat dari brexit tadi jam 1928 ya 1930 lah ya dari gerbang tol brexit dan sekarang sudah jam 532 ya kita tadi hanya mau isi rat beberapa saat aja terus temen-temen juga bisa lihat tadi gua beli etol gua beli tiket feri ya kan gua isi rat makan di makan sahur ya hitungannya ya di rest area sebelum merah kan eh nanti kita akan berakhir di terbang tol di kera kota Baruga keunggahan video ini bisa bermanfaat buat temen-temen ya mau nge-trip dari Jakarta dari Jawa ke Bandar Lampung jadi sama dengan hari ini juga belum ada pembatasan ataupun yang diberitakan yang ramai diberitakan itu ya jadi belum ada semua masih berjalan normal nanti untuk informasi lebih lanjut akan berupdate 0535 kita berangkat lagi dari rest area 49 A 0735 guys udah pagi ya guys ya cepet banget ya ini ada rest area di kilometer 67 bentar lagi di stress area ini di situ Tanjung Bintang panjang guys Tanjung Bintang panjang Seribawono ya kan kalau gua sih kalau cuaca cerah ataupun siang hari ada yang gua jadi patokan guys ini gua udah sampai di mana gitu kan terutama komong kota Bantar Lampung dari araba kaunia temen-temen kalau ada yang lihat di video gua sebelumnya udah teragam bahas juga masokannya apa jadi itu guys ada gunung yang kebalik tuh bentuknya kayak perahu kebalik sorry gunung bentuknya kayak perahu kebalik nah itu masih ketutupan kabut sedikit jadi kalau temen-temen udah ngeliat gunung ini gunung perahu kebalik ya aku bahkan perahu versi Bandar Lampung nah ini udah masuk kota Bandar Lampung guys ya itu lokasinya di daerah PCR ya PCR Rata Cung Bintang jadi kalau kita arah Bandar Lampung udah ngeliat gunung ini ini udah dekat guys atau kalau mau cara gampangnya ya kilometer sama terdiri 9 ya jam 0552 kita melewati exit tol 74-74 kawasan industri Tanjung Bintang panjang setelah ini kita akan sampai di exit tol Kulitera Kota Baru untuk sisa ban bakar aja masih ada setengah nih tadi kita exit Rp100.000 di SPBU merah ya sudah merah kita jilp 100 dan lain setengah lagi nah ini guys kita udah di penghujung video trip dari Brabes ke Bandar Lampung ini jauh 0556 kita masuk di kilometer di 9 ya kalau ke Palembang masih sekitar 45 jam lagi guys dari sini buat teman-teman bisa lihat atau acacat video buah video ke-2 bener Lampung-Palembang itu lengkap banget dari yang pertama sampai terakhir oke guys jadi sampai disini dulu perjumpaan kita mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya kita sama-sama saling mengingatkan di kolom komentar gitu kan tadi di resare udah gue jelasin ya berangkat dari brexit jam rapah sampai di resare m49a tadi jam rapah ya oke sampai ketemu lagi di video maspar project berikutnya kritik saran tulis aja di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi roberkartu habis 63.000 dari bakauni cik bye guys this is Masuk Makotoji It channel youtube today there is a new content don't forget to like subscribe and share within your friend so stay to enjoy this video bye 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 Terima kasih.